Halo guys, jumpa lagi dengan Sofian dari Berita Gadget King Phoenix semakin di depan Mungkin itu adalah kalimat yang tepat ya Buat gambarin smartphone ini So, gimana HP-nya? Langsung aja, ini dia Review Infinix Note 40 Pro 5G Oke, sebelum kita bahas HP-nya Kita bahas dulu ya harga smartphone ini Infinix Note 40 Pro 5G ini Hadir di Indonesia dengan satu varian aja Yang dilapar per 256 Dengan harga Rp 3,799 juta Kalau kalian beruntung bisa dapetin promo Di Rp 3,549 juta ya Buat warnanya ada dua Ya, ini Titan Gold yang saya pegang ini Dan juga warna Vintech Screen Yang berbahan kulit atau leather Untuk desainnya, kesan mewah cukup terasa ya Di sini ya, apalagi bagian kameranya ini Yang menurut saya kameranya ini gede ya Saya akan mempertegas gimana dia menggulkan kamera Cuman untuk Titan Gold-nya ini Saya agak kurang suka ya Dengan corak-coraknya yang samar ini Yang menurut saya itu Gak cocok Tapi beberapa orang yang kenal-kenal itu malah bilang ini keren banget Soal ini emang subjektif banget ya Saya lebih suka yang Vintech Green Karena lebih mewah dan kerasanya itu lebih enak aja Buat varian kulitnya Untuk feel gamanya cukup lumayan enak Dan frame-nya ini terbuat dari bahan plastik ya Sisi kiri kosong, sisi kanan ada tombol volume dan power Letaknya pun pas ya Dan gak kejauhan Atas ada speaker dan tulisan sound by GBL Air blaster dan juga microphone kedua Di bawah ada speaker utama, port USB Type-C, microphone utama dan slot SIM card Yang udah dual SIM tanpa microSD Layar hape ini berukuran 6,78 inch Full HD Plus AMOLED curve display Dengan 120Hz ripset Kecerahnya udah bisa sampai 1300 nits ya Dan udah 10 bit alias 1 miliar warna Kacanya udah ada besi Corning Gorilla Glass Cuman gak tau ya versi berapa Tapi ya harusnya hape ini aman ya Untuk sekedar kena goresan Ataupun gak sengaja jatuh Buat ekspedisnya layar AMOLED ini udah enak banget ya Curve-nya ini nambah kesan mewah dan juga mahal Soal warnanya juga enak Gak yang lebay banget Disini juga tersedia color style lain Yakni bright color Buat yang pengen saturasi lebih Ataupun lebih pengen vibrant ya Soal kecerahnya juga gak ada masalah Lairnya ini terang banget Mau di indoor ataupun outdoor juga udah oke Autopractice-nya juga berjalan dengan sangat baik Lairnya juga sangat responsif ya Termasuk di sisi lengkungan ini Tetap responsif So farnya gak ada pengalaman yang kurang enak Di layarnya ini Intinya ini layarnya josh banget Di sektor performa Akhirnya Infinix hijrah ya Dari embel-embel Helio K99 Yang sempat jadi trendmark mereka di seri 4G Infinix Note 40 Pro 5G ini Bawa Dimensity 7020 Dengan RAM 8GB LPDDR4X Dan storage 256GB UFS 2.2 Buat performanya di Antutu V10 Bisa dapetin Rp 475.000 Dan di Geekbench 6 single core di 911 dan multi core di 2142 Chipsetnya ini lumayan stabil ya Di throtting test bisa cukup stabil sampai menit 20-an Kemudian agak turun Sementara untuk slingshot extreme bisa dapetin di 2548 Ya lumayan lah Untuk gaming HP ini bisa dikatakan lancar banget ya Buat harga 3 jutaan Main Mobile Legends bisa set smooth ultra ataupun ultra-ultra Main di smooth ultra itu lancar banget Farming dan battle gak ada masalah War Tartar dan juga Lord juga lancar Rata-rata fps smooth ultra itu ada di 57 fps dan stabil Untuk suhunya awal di 34,2 dan 30 kemudian ada di 38 atau naik 4 derajat aja Buat PUBG bisa disiap di smooth ultra dan juga HD high Untuk main di smooth ultra juga lancar Turun password aman, tembak-tembakan lancar dan naik mobil juga lancar Sementara untuk HD high lancar juga ya Tapi tetap lebih lancar di smooth ultra Rata-rata bisa dapetin 37 fps untuk smooth ultra dan 28 fps untuk HD high Buat suhunya awal di 32,1 derajat dan 30 menit kemudian ada di 37,4 derajat Lanjut di Genshin Impact defaultnya ada di low 30 fps Main di settingan ini cukup lancar ya Export board dan juga lawan musuh dikit itu masih lancar Untuk rataan fpsnya dapet di 27 fps sementara suhu awal ada di 33,7 lalu naik 7 derajat Di menit 30 ada di 41 derajat Sementara untuk kartu extra defaultnya dapet di rata 3-30 fps dan buat main itu lancar Kebetulan drift juga lancar hanya sedikit frame saat balapan Rata-rata bisa dapetin di 20 fps dan gak terlalu stabil ya bisa juga 13 fps Untuk suhunya di awal ada di 32 lalu naik 8 derajat setelah 30 menit ada di 40 derajat Overall buat nge-game itu enak dan gak ada masalah ya Dengan harga 3 jutaan experience-nya ini tergolong enak banget Di sektor baterai Infinix Note 40 Pro 5G ini bawa baterai kapasitas standar 2024 Yaitu 5000 mAh dan dukungan 45W fast charging Dalam UG PCMark dapat di 9 jam 14 menit dimana segini ya lumayan awet Untuk chargingnya dari 5% 5 menit itu jadi 12% 10 menit jadi 20% 30 menit jadi 50% 1 jam jadi 90% Dan untuk full butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit Sementara buat gaming cukup awet juga Mobile Legends 30 menit ngurang 9% PUBG 30 menit ngurang 9% Genshin 30 menit ngurang 10% Dan Car X3 30 menit ngurang 12% Untuk Car X3 ini lumayan nyedot baterai ya rasanya Nah untuk kameranya HP ini bawa 3 kamera belakang dengan LED flash yang gede ini LED flashnya ini saya agak kaget ya ternyata ada 4 lampu Which is ini terang banget sampai saya tuh silau ya liatnya Untuk kameranya dia bawa setup 108MP ISOC LHM6 dengan OIS 2MP makro dan juga 2MP depth Di depan ada lensa 32MP Di menu kameranya ada short video, video, AI cam atau mode auto, portrait, super night dan juga more Nah terdapat mode pro juga di mode morenya ini Untuk mode pronya shutter speed bisa dipakai mulai 1 per 1500 sampai 30 detik Sementara ISO nya dari 100 sampai 6400 Untuk videonya baik di depan maupun belakang Sama-sama bisa rekam 2K 30 fps dan tersedia mode stabilisasi Yang jalannya itu di 1080p 30 fps Untuk hasilnya saya lumayan puas ya Fotonya emang kerasa agak saturated Tapi khusus warna tertentu aja kayak yang hijau Sisanya masih oke lah saturasinya Untuk detailnya juga kerasa masih cukup natural dan gak over process Yang jadi kekurangan adalah dengan harga segini gak ada kamera ultrawide ataupun tele Jadi ini cuma satu aja yang berguna Selain itu soal temperatur warna juga kadang-kadang agak kurang akurat ya Tapi hal ini ya masih cukup wajar Karena HP segini ini gak ada color temperatur sensor ya Jadi kadang ya akurat kadang enggak Untuk videonya saya suka banget ya Karena dia stabil dan saat lowlight juga masih bisa diandalkan Kecuali kalau lowlight banget Jadi pasti muncul noise ini Terima kasih telah menonton! Oke jadi kali ini kamera belakang dengan resolusi 2K alias 1440p di 30fps Secara dynamic range bagus ya Warnanya juga agak saturated tapi masih cukup oke Gak yang lebay banget dan untuk stabilisasinya kayak gini Ini saya jalan pelan-pelan aja Apakah kelihatan goyang? Harusnya sih kelihatan ya Karena ini permukanya gak terlalu rata ya Ada keteran-keteran sedikit lah Abis ini kita akan coba buat di stabilisasinya Oke jadi ini adalah 1080p 30fps dengan mode Ultra Stabilization Nah saya jalannya sama ya Nah saya jalannya sama ya di permukaan yang sama dan ini agak gater-gater Tapi emang kerasanya itu sangat stabil Dia EIS-nya kalau dari Vivan dari ini sangat mulus ya Gak tau kalau nanti ada getaran Tapi yang dari pengamatan saya Ini sangatlah stabil 1080p 30fps Warnanya juga cakep ya Dan hijaunya ini gak yang lebay juga Masih kelihatan tone warmnya dari matahari yang ada di sore hari Dan dynamic range-nya kayak gini Kita akan coba zoom bisa berapa kali ya Dengan mode stabilisasi ini bisa sampai 10 kali disana Nah saya lihat disini juga ada gedung ya Nah kita zoom out Nah Kalau kita adepin ke matahari kayak gini Wah masih oke masih bagus ya So itu dia hasil videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah pakai beberapa hari experience pakai HP ini menyenangkan ya ternyata Fingerprint-nya itu cepat UN-nya lumayan oke IP rating juga udah tersedia Meski cuma IP53 Tapi udah bikin aman NFC juga udah ready Dan yang bikin saya terkejut Adalah soal kualitas speakernya Speakernya ini gak cuma stereo aja Tapi soal suara juga lumayan dibikinin Techland Sound by GBL ini ternyata cukup ngaruh ya Suaranya itu jadi lumayan bersih Dibandingkan smartphone dengan kelas harganya Suaranya kenceng sih Kelaritian juga oke Dan bassnya lumayan berasa Walau tipis-tipis aja Meski ya kalau kalian bandingkan flagship Tentu aja belum se-revel ya Muziknya Muziknya Oke, apakah hape ini worth it buat dibeli? Jawaban saya sangat layak ya. Kalau kalian nyari sebuah smartphone yang hampir rounded dengan layar mewah, chipset buat gaming yang enak, kamera yang bisa diandalkan walau cuma satu aja, dan speaker yang bagus di kelas harganya, hape ini layak banget buat dipinang. Kekurangan dari hape ini mungkin pada kediaan lensa lain ya, selain lensa utama, dan juga soal UI, yang mungkin nggak untuk semua orang, apalagi kalau kalian udah biasa pakai UI yang matcher ya, kayak One UI atau ColorOS, ya harus menyesuaikan lagi. Oke, segitu aja review kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih Infinix Note 40 Pro 5G? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, segitu aja video kali ini. Sofian Disi pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.